Intro Halo, Assalamualaikum, kembali lagi di Marketing Privat Saya akan melanjutkan Ini part kedua ya, kita akan bahas latihan UTS Matematika Peminatan Saya ambil dari buku VR, Intan Fariwara Saya akan lanjut dari soal nomor 11 Insya Allah nanti sampai dengan soal nomor 20 ya Bagi yang belum menyimak soal 1 sampai dengan 10 Kalian bisa lihat part 1 nya Oke ya guys, nomor 11 kita masuk ke limit tak hingga Diketahui ada limit X mendekati tak hingga Kalau tipenya soal seperti nomor 11 ini Maka kita carilah variable dengan pangkat tertinggi Baik pembilang maupun penyebut Pada pembilang itu adalah ini Pada penyebut adalah 6X kuadrat Maka nanti bersisa Min 3X kuadrat dibagi dengan 6X kuadrat Oke ya, ini kan hilang guys Maka jawabannya Min 3 per 6 Min 1 per 2 Oke, jawabannya itu adalah A Next nomor 12 Next nomor 12 ini bagaimana Limit X mendekati tak hingga Langkah pertama, ini tipe soal seperti ini Kita samakan dulu penyebutnya ya Saya akan corak-corak disini terlebih dahulu X kuadrat min 4 itu kan sama saja dengan X plus 2 X min 2 Ya, maka penyebutnya itu adalah X plus 2 X min 2 X plus 2 dikalikan X min 2 Dibagi dengan X kuadrat min 4 Itu kan 1 ya 1 dikalikan 5X kuadrat Maka sini 5X kuadrat Dikurangi X plus 2 dikalikan X plus 1 Eh, sorry X min 2 dibagi dengan X plus 2 Maka bersisa X min 2 Maka nanti sini X min 2 dikali X min 2 X min 2 yang di depan itu penyebutnya ini ya Oke ya, paham ya Maka nanti menjadi Limit X mendekati tak hingga 5X kuadrat dikurangi Ini ya X kuadrat Ini berarti min 2 tambah min 2 Itu kan min 4X ya Tapi depannya ada min Maka min jadi 4X Min 2 kalikan min 2 Itu adalah 4 ya 4 depannya negatif Maka negatif 4 Dibagi Yang bawah itu adalah X kuadrat min 4 Oke ya guys ya Maka limit X mendekati tak hingga 5X kuadrat dikurangi X kuadrat Itu adalah 4X kuadrat Plus 4X min 4 Dibagi dengan X kuadrat min 4 Nah inilah variable dengan pangkat tertinggi Maka bersisa nanti koefisienya aja Atas itu 4 Bawah itu 1 Ya, 4 dibagi 1 Itu adalah 4 Oke ya Ya Lanjut soal nomor 13 Ini menjadi bagaimana mbak? Pangkat tertinggi untuk yang atas mana deh? Ini ya Nah ini kan sama aja X pangkat 1 Ditambah dengan X pangkat setengah Nanti danya X pangkat 3 per 2 gitu ya Ini juga Nah Maka nanti jawabannya Bersisa 2 4 dibagi 8 3 ya Koefisienya aja Begitu Oke ya Ya lanjut kita masuk ke soal nomor 14 Nah ini gimana nih? Kita bisa tahu ya Pangkat tertingginya pada saat Min 2 X pangkat 3 Dikali dengan Min X kuadrat Maka nanti yang di atas Itu yang kita pakai Min 2 kalikan min 1 Yaitu 2 X-nya pangkat 5 Coba yang di bawah mana deh? Yang di bawah itu pada saat ini ya 3 X pangkat 3 Dikali dengan 2 X kuadrat Maka menjadi 6 X pangkat 5 Jawabannya adalah 2 per 6 Oke ya Jawabannya itu adalah A Kita masuk ke soal nomor 15 Ya ini tipe soal seperti ini ya Ini adalah A Ini B Ini C Ini adalah P Ini Q Ini R Pada saat A sama dengan P Maka nanti penyelesaiannya itu adalah B min Q per 2 akar A Nah disini kita lihat A sama dengan P Ya Koefisinya 1 A nya 1 P nya juga koefisinya 1 Maka B nya berapa mbak? B nya itu adalah Min 3 Q nya berapa mbak? Q nya itu adalah 15 ya Maka jadinya Min 3 Dikurangi 15 B min Q 2 akar 1 Ya Min 18 Bagi 2 Jawabannya Min 9 Ya Oke Kita lanjut ke soal nomor 16 Nah ini hati-hati Syaratnya itu seperti ini ya Kalau untuk penyelesaian Kayak soal nomor 15 Tadi ya HP nya itu adalah B min Q Dibagi 2 akar A Itu memiliki syarat Jika X mendekati tak hingga Apabila kita punya soal AX Eh suriku A kuadrat ya mbak salah AX kuadrat ya AX kuadrat ditambah dengan BX Ditambah dengan C Min Nah gini ya PX kuadrat ditambah dengan QX Ini plus minus yang disini ya Plus minus ya QX plus minus R Nah Ini terjadi pada saat A sama dengan P Maka penyelesaiannya adalah B min Q per 2 akar A Nah ini kok gak di akar mbak Maka langkah pertama Kita akan memanipulasi ya Namanya memanipulasi Matematikanya Tapi nanti tidak akan merubah Soal Ya 24 X minus 12 Nanti min Kita kurung deh Ya Sini 2 X minus 9 Oke ya Ini kan jadinya tuh Sama juga kan Min 2 X Min sama min itu jadi pos 9 Nah tidak merubah soal ya Tidak merubah soal Lalu setelah itu Kita apakan Kita kuadratkan Ini kita kuadratkan Setelah dikuadratkan Baru kita akar Oke Maka nanti menjadi limit X Mendekati tak hingga akar 4 X kuadrat ditambah dengan 24 X kurangi 12 Dikurangi Nah ini menjadi 4 X kuadrat 2 x 24 4 x min 9 Min 36 X Ditambah 81 Ternyata A sama dengan T Ya maka jawabannya B min Ki per 2 akar A B nya 24 Ki nya itu min 36 Ini B C Ini Ki Ini R ya Oke Dibagi dengan 2 akar A Ini adalah A A nya 4 24 ditambah 36 Itu berapa ya 60 ya 2 x 2 itu 4 60 dibagi 4 Itu adalah 15 Oke Semoga kalian semuanya bisa ya D Kita lanjut ke soal nomor 17 Nah ini sama aja Seperti tadi konsepnya Cuman ini letaknya di depan Ya tinggal kita Turunkan saja Turunkan saja Lalu kita kuadratkan Lalu kita akar Begitu ya Maka limit X mendekati tak hingga akar 4 kuadrat itu adalah 16 X kuadrat 2 x 4 8 8 x min 3 Itu adalah min 24 X Ditambah 9 Ini kita tulis ya Sesuai soal ya Yang di belakangnya ya Oke Ternyata A sama dengan T Nah maka nanti penjelasiannya B Min Ki Dibagi 2 akar A Min 24 ditambah 12 Itu adalah min 12 16 itu 4 ya di akar ya 4 x 2 itu adalah 8 Masing-masing saya bagi dengan 4 Maka sini min 3 Sininya 2 ya Min 3 per 2 Oke Oh sorry Ini aku ada ceritanya ya Ya kita masuk ke soal nomor 18 Ini tipe limit tak hingga lagi ya Disini ada akar 4 X Akar 9 X 7 akar X ya Maka untuk yang atas Itu adalah akar 4 X Dikurangi dengan akar 9 X Dibagi dengan 7 akar X ya Maka menjadi 2 akar X Dikurangi 3 akar X Dibagi dengan 7 akar X 2 kurangi 3 adalah min 1 Min 1 per 7 ya Oke Jawabannya itu adalah B Next kita masuk ke soal nomor 19 Limit X mendekati tak hingga Ini maka saya akan Kalikan pelangi ya Coba ya Maka menjadi akar 18 X dikurangi 5 Dikali dengan 2 X plus 7 Dikurangi akar 18 X dikalikan 2 X plus 7 Oke Limit X mendekati tak hingga 18 x 2 itu kan 36 ya 36 X kuadrat 18 x 7 berapa D 18 x 7 itu adalah 126 ya 126 Dikurangi dengan 5 kalikan min 2 Eh min 5 kalikan 2 kan min 10 ya Maka sini plus 116 X Min 5 kalikan plus 7 itu adalah min 35 Dikurangi akar 18 x 2 itu adalah 36 X kuadrat 18 dikalikan 7 Sama aja ya Maka sini plus 126 X Oke Inilah A Ini B Ini C Ini P Ini Ki Nah ternyata A sama dengan P Maka nanti penyelesaiannya adalah B Min Ki 126 x 2 akar A 116 x 126 Dikurangi dengan 126 Itu kan min 10 ya Min 10 per 2 dikalikan 6 Ya ini adalah 5 Jawabannya Min 5 per 6 Oke ya Jawabannya itu adalah E Kita masuk ke soal nomor 20 Ini adalah limit tak hingga trigonometri Kalau kalian ketemu limit tak hingga trigonometri Maka nanti jangan lupa Seper X atau seperteta itu kalian anggap Y Sedangkan X itu dianggap seper Y Kalau sudah kita ubah menjadi Y Maka nanti menjadi limit Y mendekati 0 1 dikurangi cos 6Y Kenapa 6Y mbak? Karena 6 per X itu sama saja 6 dikalikan seper X Seper X kita ganti menjadi Y Dibagi dengan 1 dikurangi cos kuadrat 6Y Oke lalu saya lanjutkan Limit Y mendekati 0 1 dikurangi Cos 6Y kan sama saja 1 min 2 sin kuadrat 3Y Dibagi 1 dikurangi cos kuadrat 6Y itu sama saja sin kuadrat 6Y Dari mana mbak? Dari sini ya Sin kuadrat 6Y ditambah dengan cos kuadrat 6Y Itu kan sama saja 1 Maka 1 dikurangi cos kuadrat 6Y Ya sama saja dengan sin kuadrat 6Y Ini kita ubah ini Nah ini Menjadi ini 1 dikurangi 1 Nanti habis Min dikalikan min nanti jadi plus Maka nanti bersisa 2 sin kuadrat 3Y Maka 2 sin 3Y Sin 3Y Dibagi dengan sin 6Y Sini juga sin 6Y Oke Maka menjadi 2 3 per 6 Dikalikan 3 per 6 Ya Oke ini kan 1 per 2 ya Ini juga 1 per 2 Maka jawabannya adalah Setengah Oke guys Saya bahas sampai dengan soal nomor 20 ya Semoga kalian bisa Ini untuk bahan belajar kalian Untuk mengerjakan soal yang lain Terima kasih perhatiannya Semoga bermanfaat Simak kembali video makin lainnya Ya Assalamualaikum Terima kasih